Pertanyaannya apakah dua yang kita panjatkan ini Mungkin mustahab diterima oleh Allah SWT Kenapa ada pertanyaan seperti itu Karena syarat-syarat dikabulkannya dua itu banyak Salah satunya ya bersih itu Sementara kita di sini banyak yang berlumuran dosa Praktik ketidakadilan terjadi di mana-mana Jual beli putusan pengadilan terjadi di mana-mana Kecewangan dan seterusnya terjadi di mana-mana Huak diproduksi setiap hari Banyak orang yang masih tega membuat huak Di saat-saat kita menghadapi musibah yang sangat besar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amdiyai wal mursadin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahi wa sallallahu ala ashrafil amma ba'adhu Al-Mukarramin para pengurus besar Nahdlatul ulama Para nahbiin dan nahbiat Al-Mushahidin dan Al-Mushahidat Sudah setahun setengah bahkan lebih Kita ditoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan virus yang bernama COVID-19 Kita sama-sama tidak ada yang tahu Kapan virus ini akan diangkat oleh penciptanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya bagi penciptanya Mencabut Corona ini sangat gampang sekali Inna dari ka'alallahu yasir Mudah sekali hal itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kita tetap harus melakukan daya dan upaya Selama ini yang kita lakukan adalah dua Satu sama lain sama-sama tidak boleh ditinggalkan Satu sama lain tidak boleh ditusahkan Yang pertama adalah tawakkal Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah melakukan ikhtiar, upaya, dan usaha Tawakkal saja tanpa ikhtiar itu tak benar Ikhtiar saja tanpa tawakkal juga tidak benar Karena ajaran Islam bukan hanya tawakkal Bukan hanya ikhtiar, akan tetapi tawakkal Dan ikhtiar secara bersama-sama Pertama-tama kita Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah Muhammad Bahwa tidak akan menimpa kepada kita Kecuali apa yang sudah ditakbirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai penolong kita semua Pada kerana itu marilah kita hanya bertawakkal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai kaum mu'min dan muslimat Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya maut Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Bahwa maut itu pada saatnya akan bertemu juga dengan kamu Lari kemana saja daripada maut Pasti pada saat yang tepat kamu akan bertemu dengan maut itu Karena pada dasarnya Sebagian besar dari umat Dari umat manusia ini adalah takut mati Pada umumnya manusia takut mati Memang ada sebagian orang yang ingin segera mati Orang yang ingin segera mati itu ada dua Yang pertama adalah mereka yang putus asa Yang stres sehingga ingin segera mati Bahkan ada yang bunuh diri Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang Ingin segera bertemu dengan Tuhan Mereka-mereka yang rindu dengan Tuhannya Salah satu contohnya adalah Sipi Robi'ah Adawiyah sebagai wajib perempuan Dia mengatakan Andai kata ada maut dibeli di pasar Pasti aku akan menjadi Andai kata ada maut dijual di pasar Pasti aku akan menjadi pembelinya Karena aku sudah rindu Kangen dengan Allah SWT Jadi pada dasarnya manusia adalah takut mati Oleh karena itu manusia banyak yang lari dari kematian Akan tetapi bagaimanapun mereka lari Pasti pada saatnya agar bertemu dengan maut Dimana saja kamu berada Pasti akan terkejar oleh maut Walaupun kamu berada di benteng yang sangat kuat Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kita harus berpasrah Bertawakal kepada Allah SWT Namun di sisi yang lain kita tetap melakukan ikhtiar Daya dan upaya Allah SWT berfirman Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan Artinya janganlah kamu melakukan sesuatu Yang menyebabkan kamu binasa Demikian pula Janganlah kamu sampai meninggalkan sesuatu Yang menyebabkan kamu binasa Melakukan atau tidak melakukan sesuatu Yang menyebabkan kita binasa Itu dilarang oleh Allah SWT Nabi bersabda Fira minar majidu Fira roh kami dan asad Tendaklah kamu lari Dari orang yang sedang punya penyakit depra Sebagaimana kamu lari Daripada asad singa Artinya karena penyakit itu menular Akan tetapi ada perbedaan Antara depra dan corona Depra itu kasat mata Bisa dilihat nyata Oleh karena itu Menghindarinya Gampang Tidak sudit Beda dengan corona Yang tidak tampak Kita sama-sama tidak tahu Siapa diantara kita Yang benar-benar sehat Dan siapa diantara kita Yang sesungguhnya sudah Positif corona Sama-sama tidak tahu Oleh karena itu Kaedahnya bisa dibalik Kalau kaedah asalnya Mengatakan pada dasarnya Manusia itu sehat Kecuali yang sudah Nyatanya tak sakit Sekarang bisa dibalik Pada dasarnya manusia itu sakit Kecuali mereka Yang sudah dinyatakan Sebagai negatif corona Oleh karena itu Dasarnya adalah Sudun-sudun Tidak apa-apa Dalam konteks ini Artinya kita Satu sama lain Sama-sama Buru-buru sangka Jangan-jangan Orang ini adalah corona Para hadirin sekalian Salah satu upaya Continue Yang harus dilakukan adalah Menaati Menaati protokol kesehatan Protokol kesehatan Sudah menjadi kesepakatan Di antara Ulil Amri Yang saya maksud dengan Ulil Amri dalam konteks ini Adalah tiga kelompok Ulil Amri dalam persoalan Politik kenegaraan Adalah pemerintah Umaro Ulil Amri dalam soal Ilmu-ilmu syariat Adalah ulama Khususnya Fukuha Sedangkan Ulil Amri Dibidang kesehatan Itu adalah Kubaro Pakar-pakar Sayan Pakar-pakar kesehatan Para dokter Dan seterusnya Di negara ini Tiga kelompok itu Sudah Sinergi Sinergi Akhirnya membuat Keputusan Bersama Bahwa kita semua Wajib Menaati Protokol kesehatan Meskipun Sesungguhnya Tanpa ada Keputusan Ulil Amri Kita sesungguhnya Wajib Hukumnya Menaati Protokol kesehatan Karena dengan Menaati Protokol kesehatan Kita bisa Bisa menjaga diri Agar supaya Tidak tertular Demikian pula Bisa menjaga Orang lain Jangan-jangan Kita yang Sedang mengedap Penyakit Perhatian Sekalian Ada Kaidu Mengatakan Ma'amar Bihil Imamu Ingkana Wajiban Takada Wujubuhu Sesuatu Yang diwajibkan Oleh pemerintah Kalau Aturan itu Dari sananya Dari Hukum syariatnya Memang Sudah Wajib Kalau Kemudian Diwajibkan Oleh negara Maka Tambah Wajib Jikalau Apa yang Diperintahkan Oleh negara Dari sananya Dari syariatnya Sudah Kalau Kemudian Diwajibkan Oleh negara Menjadi Wajib Demikian Pula Persoalan Yang Secara syariat Itu Mubah-mubah Lada Akan Tetapi Kemudian Diwajibkan Oleh negara Menjadi Wajib Sepanjang Mendatangkan Kemasyaratan Umum Ini Protokol Kesihatan Dari sananya Sesungguhnya Sudah Wajib Dan Diwajibkan Oleh negara Akan Menjadi Tentang Tambah Wajib Akan Tetapi Sesuatu Yang Sangat Disayangkan Masih Ada Anggota Masyarakat Yang Ngenil Yang Tidak Mau Taat Dan Tunduk Pada Aturan Negara Yang Sangat Baik Ini Saya Melihat Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Tahu Tapi Tidak Tahu Bahwa Mereka Tidak Tahu Ini Memang Sangat Repot Mereka Adalah Orang Orang Bodoh Tapi Tidak Tahu Bahwa Mereka Itu Sangat Sudit Ini Yang Disebut Dengan Jahil Murakab Memang Sangat Sudit Maka Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Imam As-Safi'i Setiap Aku Berdebat Berdiskusi Dengan Orang Alim Pasti Aku Jadi Pemenangnya Akan Tetapi Setiap Kali Aku Berdebat Dengan Orang Boroh Pasti Aku Yang Kalah Itu Kan Repot Itu Repot Perhatin Sekalian Itu Ikhtiar Ikhtiar Secara Midis Selain Ikhtiar Secara Midis Adalah Ikhtiar Yang Secara Spiritual Dua Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaannya Apakah Dua Yang Kita Panjadikan Ini Mungkin Mustajib Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ada Pertanyaan Seperti Itu Karena Syarat-syarat Dikabulkannya Dua Itu Banyak Salah Satunya Bersih Itu Sementara Kita Disini Banyak Yang Berlumuran Dosa Praktik Ketidak Ketidakadilan Terjadi Dimana Mana Jual Beli Putusan Pengadilan Terjadi Dimana Mana Kecewarangan Dan Seterusnya Terjadi Dimana Mana Huak Diproduksi Setiap Hari Banyak Orang Yang Mesti Tega Membuat Huak Di Saat-saat Kita Menghadapi Musibah Yang Sangat Besar Ini Yang Mungkin Menjadi Tandasannya Besar Bagi Kita Oleh Karena Itu Kita Tidak Cukup Berdoa Yang Tak Kalah Pentingnya Adalah Taubat Taubat Itu Esensinya Adalah Berhenti Dari Melakukan Dosa Berhenti Dari Melakukan Dosa Dan Berkomitmen Untuk Tidak Melakukan Dosa Kembali Mudah-mudahan Kita Semua Ini Disadarkan Dengan Peristiwa Yang Sangat Besar Ini Kita Merasa Dan Mau Melakukan Introspeksi Sehingga Kita Sadar Bahwa Sesungguhnya Kita Ini Banyak Dosa Yang Oleh Karena Itu Kita Harus Bersimpuh Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Ampun Agar Supaya Doa-doa Yang Kita Bandetkan Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Sejak Sejak Saat Ini Kita Semua Dari Berbagai Lapisan Masyarakat Disadarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kita Selama Ini Banyak Melakukan Dosa Dan Mau Meninggalkan Dosa Itu Serta Bertekad Tidak Mau Kembali Untuk Melakukan Dosa Kembali Dengan Cara Demikian InsyaAllah Doa-doa Kita Akan Dikabulkan Termasuk Segera Dikabutnya Virus Corona Yang Menjadi Amin Mungkin Ini Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Ada Mampuatnya Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh